Hai gorgeous welcome to my place terima kasih sudah mengklik video ini hari ini berbahagialah bagi penggemar kasus dari negeri Tuhan Takur tapi sebelum masuk ke cerita aku mau kasih tahu kalau semua nama dan foto merupakan samaran karena dari artikelnya tidak disebutkan nama asli untuk melindungi privasi korban buat yang nggak mau pusing karena kasusnya cukup ribet silakan skip aja videonya atau bisa tonton video lain yang ada di playlist channel ini nggak pakai lama watch Raju merupakan anak kedua dari tiga bersaudara abangnya bernama Javid dan adiknya bernama Nasir walaupun berasal dari keluarga susah namun Raju memiliki ketertarikan dengan dunia DJ dan mulai belajar sendiri sejak tahun 2008 dibantu oleh sahabatnya Jitu Raju menggunakan lantai atas rumah pemuda itu sebagai tempat untuk latihan Jitu seringkali membantu Raju dalam hal apapun termasuk mencarikan job di acara-acara pernikahan dengan support sang sahabat perlahan nama Raju mulai dikenal hingga dia bergabung dalam sebuah agensi dibawah asuhan manajer bernama Jaiwan Agrawal dan dalam waktu singkat Raju menjadi idola anak muda yang lebih dikenal dengan nama DJ Raj kepopuleran Raju berdampak baik bagi keluarganya bengkel milik Javid abangnya yang tadinya kecil-kecilan berubah menjadi bengkel besar sedangkan si Bungsu Nasir yang tidak memiliki kepandayan menjadi asisten pribadi Raju yang bertugas mengurusi semua kebutuhannya Pada tanggal 3 April 2018 Jitu seharian menelpon Raju yang panggilan tersebut tidak dijawab Mereka seharusnya bertemu kemarin siang karena Raju telah berjanji akan menjadi DJ di acara pernikahan sang sahabat pada tanggal 14 April Karena tidak mendapatkan jawaban Jitu pun menghubungi Nasir untuk menanyakan keberadaan Raju Tetapi pemuda itu mengatakan mungkin saja Raju sedang sibuk melakukan persiapan karena akan tampil di sebuah konser pada tanggal 7 April Mendengar hal itu Jitu yang tidak menyerah selama 2 hari berturut-turut mendatangi rumah sang DJ namun tidak berhasil menemukan Raju Ketika dia kembali menghubungi Nasir pemuda itu mengatakan dia juga telah mendatangi rumah Raju tetapi abangnya tidak ada di rumah Mendengar hal ini Jitu merasa panik serta kesal karena Raju sendirilah yang dulu pernah berjanji akan tampil di acara pernikahannya secara gratis Dan 2 hari yang lalu pria itu juga lah yang telah mengajaknya untuk bertemu Dia juga mengatakan kekecewaannya pada Nasir serta mulai mengungkit-ngungkit masa perjuangan Raju dan dirinya ketika sang DJ belum terkenal Dan dialah orang pertama yang juga membelikan Raju sebuah speaker serta membeli CD pertama milik Raju Namun alih-alih menenangkan seolah-olah memanas-manasi Nasir justru berkata jika bisa saja Raju sengaja tidak mau keluar rumah menemui Jitu karena Raju yang sekarang bukanlah Raju yang dulu Menurutnya kemungkinan Raju tidak akan mau datang secara gratis karena tarifnya dalam acara pernikahan sebanyak 200 juta Mendengar hal ini Jitu mengatakan jika Raju bagaikan kacang yang lupa kulit Semua kekesalannya ditumpahkan pada Nasir yang tidak bisa berbuat banyak Setelah melepaskan unek-uneknya Jitu pun menutup telepon dan menyerah menghubungi Raju Di siang harinya Nasir datang ke rumah Raju untuk mengganti air di akwarium sekaligus menyampaikan pesan dari Jitu Setelah membunyikan bel beberapa kali dan Raju tidak keluar Nasir pun menduga jika semalam kemungkinan Raju Mabora dan masih tidur Nasir pun menghubungi Javid yang menyuruhnya masuk dengan menggunakan kunci cadangan Setibanya di dalam Nasir menemukan akwarium telah dibersihkan sehingga dia hanya memberi makan ikan dan mencari Raju ke kamarnya Namun saat membuka pintu kamar dia menemukan Raju yang telah bersimbah darah terbaring miring di atas sofa Ketika polisi tiba di TKP mereka menemukan lantai kamar dipenuhi dengan noda yang sama Di kamar mandi tampak beberapa bagian noda di bagian wastafel serta shower yang menandakan sebelum pergi dari sana pelaku sempat membersihkan diri Dari tong sampah juga ditemukan beberapa alat pengaman bekas yang merupakan milik Raju Ketika polisi menemukan lemari di kamar terbuka lebar mereka menanyakan pada Nasir dan Javid kira-kira benda apa saja yang telah hilang dari lemari Tetapi keduanya mengatakan mereka tidak pernah tahu apa isi lemari tersebut karena mereka tidak tinggal serumah Namun menurut Nasir kalung emas yang dipakai Raju serta tiga buah ponselnya telah hilang dari kamar itu Polisi yang tidak menemukan tanda-tanda masuk secara paksa menduga jika pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh Raju Dan dengan adanya alat pengaman bekas di tong sampah mereka mulai mencari tahu siapa saja wanita yang belakangan hari berhubungan dengan sang DJ Hasil otopsi menyatakan Raju tewas pada tanggal 4 Januari jam 11.30 malam Akibat dari luka sajam dan di tubuhnya ditemukan kandungan alkohol yang sangat tinggi Melihat kondisi jasad serta TKP yang berantakan menandakan jika pelaku memiliki dendam kesumat pada pria itu Polisi pun mulai menyelidiki orang-orang terdekat sang DJ Termasuk kedua saudaranya, sang manajer Jaiwan, tim dancer, serta Jitu Dalam interogasi yang berlangsung, satu persatu terbuka rahasia Raju yang membuat polisi sakit kepala ketika mendengar kehidupan liar penuh rahasia sang DJ tampan Pada awalnya Javid dan Nasir dicurigai, namun mereka dicoret dari daftar karena dengan tewasnya Raju Mereka justru akan rugi banyak karena Rajulah yang menyokong mereka selama ini Jitu sebagai tersangka kedua ditangkap saat sedang bersiap-siap akan pergi keluar kota untuk melakukan persiapan pernikahan di kampung halamannya Beberapa jam setelahnya, dia kembali dibebaskan karena terbukti tidak terlibat Dia mengaku kecewa karena Raju tidak ingin tampil di pernikahannya Tetapi dia tidak cukup gila untuk membunuh seseorang hanya karena alasan tersebut Polisi juga melakukan interogasi pada tim dancer yang beranggotakan satu pria bernama Arjun Serta dua gadis lainnya bernama Sarita dan Rani Mereka mengaku pada tanggal 4 Januari setelah latihan di rumah Raju Mereka segera pulang sebelum maghrib karena Raju tinggal di sebuah kompleks Yang memiliki aturan tidak boleh ada keributan setelah lewat jam 10 malam Namun secara diam-diam Arjun mengatakan pada polisi Jika di hari itu dia dan Sarita pulang lebih dulu Sedangkan Rani kembali masuk ke dalam rumah karena ketinggalan sesuatu Arjun menceritakan rahasia tersebut karena dia merasa kesal pada Rani Dia menyukainya tetapi gadis itu berselingkuh dengan bos mereka Raju Menurut Arjun setiap kali selesai latihan Rani selalu beralasan ketinggalan barang agar bisa lebih lama bersama Raju Walaupun mereka pura-pura tidak tahu Tetapi Arjun dan Sarita tahu bahwa mereka berdua telah berselingkuh Saat kembali ditanyai Rani pun tidak bisa berbohong dan mengakui segalanya Menurutnya Raju yang romantis berjanji akan menikahinya Pria itu bahkan telah memberinya nama baru sebagai Rubina Tetapi saat polisi memeriksa sinyal ponsel mereka bertiga Pada malam itu justru sinyal ponsel Sarita lah yang tampak berada di rumah Raju Setelah didesak dia pun juga mengaku bahwa memiliki hubungan dengan sang DJ Seperti pada Rani 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 juga memberi Sarita nama baru yang dipanggil sebagai Mumtaz Menurut Sarita setelah Rani pulang dari rumah Raju Pada jam 9.45 Sarita kembali ke sana dengan tujuan untuk menginap Tetapi saat mereka sedang melakukan happy ending Raju mendapatkan telpon dan ngobrol selama 30 menit di luar kamar Ketika Raju kembali ke tempat tidur tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi Raju sempat mengintip siapa yang datang Dan setelahnya dengan gugup meminta Sarita pergi melalui jendela samping Sarita tidak tahu siapa yang datang Tetapi dia berasumsi jika tamu tersebut adalah Apruva Yang merupakan mantan selingkuhan Raju Dan masih berhubungan baik dengan pria itu Polisi pun memeriksa sinyal ponsel milik Apruva Gadis itu telah pindah ke Mumbai Tetapi pada malam kejadian sinyal ponselnya tampak berada di Lucknow Gadis yang bekerja sebagai manajer hotel ini Mengaku berada di Lucknow pada tanggal 4 April karena urusan pekerjaan Tetapi dia telah move on dari Raju dan tidak peduli dengan pria itu Menurutnya pelaku bisa saja merupakan salah satu dari wanita yang pernah menjadi korban Raju Sang manajer Jaiwan juga dibebaskan karena selain tewasnya Raju membuatnya kehilangan tambang emas Dia juga harus membayar ganti rugi pada pihak IO karena Raju batal tampil Namun sebelum pergi dia menyebutkan satu nama yang merupakan saingan Raju dalam dunia DJ Pria itu bernama Imran yang beberapa tahun lalu pernah menjadi asisten sekaligus anak didik Raju Dia dianggap memiliki motif karena dengan tewasnya Raju Imran tentunya akan menjadi kandidat utama sebagai pengganti sang DJ Terutama di saat bersamaan setelah berita tewasnya Raju muncul Manajer Imran bernama Kapil dengan sigap menghubungi pihak IO penyelenggara konser Dan menawarkan Imran sebagai pengganti agar acara tetap berlangsung Tetapi setelah diintrogasi Imran memiliki alibi kuat di hari kejadian Dia mengaku tidak dekat lagi dengan Raju sejak Imran bergabung dengan agensi lain Menurutnya dia hanya bersikap realistis dan Kapil hanya melakukan tugas Serta memanfaatkan momen yang tepat dengan menawari Imran pada IO Karena Raju tidak akan bisa tampil lagi Namun dari Imran lah pada akhirnya polisi mengetahui Tentang kehidupan yang dijalani Raju selama ini Berdasarkan pengakuannya Raju sangat berbakat Tetapi sayangnya pria itu mata keranjang yang tidak bisa jauh dari wanita Selama lima tahun bersama Raju Dia melihat ada banyak wanita yang secara bersamaan mengisi kehidupan pria itu Setiap harinya akan selalu ada wanita diranjang sang DJ Yang secara sukarela menjadi selimut bernyawa Tanpa tahu bahwa keesokan harinya sang DJ akan mengisi ranjang yang sama dengan wanita yang berbeda Kesaksian ini tentunya menjelaskan tentang banyaknya alat pengaman bekas Yang ditemukan polisi di tong sampah di kamar Raju Sebelum pergi Imran menyebutkan satu nama Yang membuat polisi yang tadinya pusing sekarang menjadi bertambah migren Imran mengatakan jika Raju pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sabnam Yang kemungkinan mereka telah bercerai sejak dua tahun yang lalu Di balik kesuksesannya Kecuali kedua saudara serta orang-orang terdekat Tidak ada yang tahu bahwa Raju telah menikah dengan seorang gadis bernama Seruti Mereka berkenalan di tahun 2013 ketika Seruti yang saat itu seorang penari latar Ingin bergabung dengan tim dancer milik Raju Tim penari Raju terkenal karena berasal dari penari berbakat Yang selalu tampil bersama saat sang DJ sedang manggung Dia pun mengirimkan video demo tarinya pada Raju Yang mengundangnya untuk melakukan audisi langsung di hadapannya Pada saat bertemu Raju tidak memberikan banyak persyaratan Pria itu bahkan menerima Seruti tanpa banyak bertanya Namun ketika gadis itu memberitahu keluarganya Hal ini ditentang oleh ayah dan adiknya Rahul Bagi sang ayah dia tidak masalah putrinya tidak bekerja Dan jika Seruti mau ayahnya bisa mencarikannya jodoh yang baik Yang tentunya hal ini ditolak oleh gadis itu karena dia tetap ingin bekerja Rahul yang setuju dengan ayahnya menyarankan Seruti agar menjadi guru tari di sebuah akademi Daripada harus bergabung dengan tim dancer milik Raju Tetapi gadis itu tidak terima hingga terjadi perdebatan di antara mereka Ayahnya yang tahu Seruti keras kepala saat itu hanya bersabar Dan membiarkan Seruti melakukan keinginannya Dalam masa-masa ini hubungan Seruti dan Raju berkembang cepat menjadi asmara Seruti yang di pagi hari latihan di rumah Raju Pada malam harinya lokasi latihan akan pindah ke ranjang sang DJ yang penuh kehangatan Dia terpesona oleh dasyatnya cinta yang telah memporak-porandakan logika Seketika seluruh jaringan otaknya tidak bekerja Akibat kombinasi dari godaan dan hormon Di hari-hari berikutnya Seruti bahkan jarang pulang dan lebih suka tinggal di sana Setiap kali keluarganya menelpon Gadis itu selalu memiliki seribu satu alasan agar tidak pulang Dia melakukan hal itu karena jika keluarganya tahu mereka berbeda keyakinan Tentu ayahnya tidak akan mengizinkannya berhubungan dengan Raju Ketika hubungan mereka semakin dekat Raju pun memberi Seruti nama baru sebagai Sabnam Nama tersebut diberikan sebagai ungkapan resah cinta sekaligus merupakan nama yang sering digunakan oleh gadis muslim India Karena Raju seorang muslim dan Seruti seorang Hindu Tanpa diketahui keluarga masing-masing mereka pun menikah dan Seruti pun mengikuti keyakinan Raju Setahun kemudian seorang wanita bernama Aprufa datang ke rumah Raju sambil marah-marah Wanita itu mengaku sebagai kekasih Raju yang hubungan mereka belum putus Kedua wanita itu pun bertengkar sebelum akhirnya Raju mengusir Aprufa Sambil mengatakan jika dia telah menikahi Seruti Aprufa yang kesal karena selama ini telah dibohongi Sebelum pergi sempat menasihati Sabnam agar berhati-hati Karena Raju seorang playboy yang satu saat nanti pasti akan kembali berselingkuh Namun alih-alih mendengar nasihat itu Sabnam justru bersikap masa bodoh Dan menganggap omongan Aprufa hanya karena cemburu Sama seperti pernikahan pada umumnya Hubungan Raju dan Sabnam tidak berjalan mulus Walaupun tidak terjadi perselingkuhan Tetapi kali ini mereka tersandung masalah keuangan Demi membantu sang suami Sabnam pun merantau ke Mumbai Untuk bekerja sebagai penari walaupun harus hidup terpisah Di sini karirnya meningkat Dan dia berhasil menjadi koreografer papan atas Semua gajinya dikirimkan pada Raju untuk membeli rumah Namun ketika Sabnam mengetahui Raju membeli rumah atas namanya sendiri Dan bukan atas nama mereka berdua Wanita itu menjadi sangat marah Dia merasa dikianati karena uang tersebut sepenuhnya berasal dari gajinya Dan harus hidup hemat di Mumbai Sedangkan Raju hidup berfoya-foya Walaupun pada akhirnya Sabnam kembali luluh Dengan rayuan pulau kelapa sang DJ Tetapi dia tetap tinggal di Mumbai Demi mengejar karir yang lebih tinggi Polisi pun menanyakan tentang Sabnam Pada kedua saudara Raju dan sang manajer Jaiwan Tetapi ketiganya mengatakan Jika Sabnam dan Raju telah bercerai dua tahun yang lalu Ketika polisi mendengar bahwa Sabnam belum mengetahui tentang tewasnya Raju Mereka pun meminta Nasir untuk menghubunginya Saat Sabnam mendengar hal ini Dia menangis karena Raju telah dikuburkan tanpa kehadirannya Menurutnya pada malam kejadian sekitar jam 10 malam Dia masih sempat berbicara di telpon dengan Raju Tetapi Raju terdengar baik-baik saja Wanita itu berjanji akan segera datang ke Lucknow Tapi hingga keesokan sorenya dia tidak muncul Polisi menjadi curiga Serta mengira wanita itu terlibat dalam tewasnya Raju Polisi pun mendatanginya ke Mumbai Dan menemukan Sabnam yang sedang sakit Dia telah membeli tiket Tetapi karena pingsan di bandara Dia pun membatalkan keberangkatannya Polisi yang berusaha mencari tahu Memancing Sabnam dengan menuduhnya Telah membunuh Raju agar bisa menguasai hartanya Tetapi dia membantah dan menceritakan bahwa dia dan Raju sebenarnya tidak pernah menikah Sehingga semua harta Raju serta uang yang pernah dikirim Sabnam untuk membeli rumah Sampai kapanpun tidak akan pernah kembali Karena setelah Raju meninggal semua hartanya akan jatuh pada kedua saudaranya Selama ini dia hidup bersama Raju dengan harapan akan dinikahi Tetapi Raju seolah mengulur waktu Dan membohongi semua orang Dengan mengaku telah menikahi Sabnam agar mereka bisa hidup bersama Dari riwayat ponsel Sabnam Polisi mendapatkan satu nomor Yang sering dihubungi Sabnam di hari setelah tewasnya Raju Di sana terdapat beberapa kali panggilan Ke nomor ponsel milik adiknya Rahul Ketika polisi menyebut nama Rahul Sabnam membantah jika adiknya terlibat Dia menelponnya karena hanya Rahul lah tempat curhatnya selama ini Walaupun hubungan mereka sempat ditentang keluarganya Tetapi beberapa bulan setelahnya Ayah Sabnam dan Rahul menyerah dengan pilihan Sabnam Dan Rahul sama sekali tidak memiliki motif untuk melenyapkan Raju Sabnam pernah membawa Raju ke rumahnya Dan saat itu keluarganya merestui hubungan mereka Rahul bahkan menjadi akrab dengan Raju Dan pernah berkunjung ke rumah pria itu beberapa kali saat Sabnam masih tinggal di Luknau Polisi pun kembali menanyai Imran Yang dianggap tahu banyak tentang masa lalu Raju Dia mengaku mengenal Rahul ketika pertama kali pemuda itu datang untuk menemui Sabnam di rumah Raju Saat itu Rahul yang meminta Sabnam kembali pulang ke Kanpur Terlihat sangat kesal ketika mendengar Raju memanggil Seruti sebagai Sabnam Walaupun Raju bersikap sangat ramah Tetapi Rahul bersikap kasar dan menolak untuk masuk ke dalam rumah Namun ketika hubungan mereka menjadi baik Rahul dan Raju menjadi sangat akrab Bahkan setelah Sabnam pindah ke Mumbai Rahul masih sering berhubungan dengan Raju Untuk memastikannya polisi mendatangi Rahul di rumahnya yang berada di daerah Kanpur Dalam introgasi pemuda itu membenarkan jika dia dan ayahnya tidak menyukai Raju Namun ketika menyadari bahwa Sabnam yang keras kepala tidak akan pernah meninggalkan pria itu Mereka pun mulai belajar menerima kenyataan dengan merestui pilihan kakaknya Menurut Rahul dia tidak punya motif untuk melenyapkan Raju Karena kejadian tersebut telah lama berlalu dan mereka telah akur Walaupun Sabnam tinggal terpisah dari Raju Tetapi hubungannya dengan sang saudara Ipar tetap akrab Dan karena tidak ditemukannya bukti Rahul pun dibebaskan di hari yang sama Walaupun alibi Rahul sangat kuat dan sinyal ponselnya pada malam kejadian berada di rumahnya di Kanpur Tetapi polisi merasa ada sesuatu yang salah dengan pemuda itu Menurut salah seorang detektif orang yang paling mungkin menjadi pelakunya adalah orang yang sama sekali tidak terlihat memiliki motif Walaupun Rahul terlihat baik-baik saja tetapi Rajulah yang menjadi penyebab Sabnam mengganti nama, pindah agama, dan kemudian hidup terpisah Hal ini bisa saja menjadi dendam pribadi bagi Rahul Karena setelah sekian banyak pengorbanannya Raju justru menyanyiakan saudarinya Dan pemuda itu tetap bersikap baik agar tidak dicurigai Karena memiliki rencana untuk melenyapkan sang Ipar Karena hal ini mereka pun memeriksa riwayat panggilan telpon Rahul selama 6 bulan terakhir Di sana mereka menemukan selain panggilan pada Raju Rahul juga sering menelpon seorang gadis bernama Preti Ketika mereka mendatangi rumahnya Gadis itu seolah menghindar tidak mau bicara Hanya ibunya yang sibuk meladeni semua pertanyaan polisi Hingga beberapa hari kemudian polisi kembali mendatanginya Ketika polisi menanyai apakah dia mengenal Raju Di saat bersamaan ibunya kelepasan bicara Dengan berkata bahwa putrinya tidak ada hubungannya dengan tewasnya Raju Dan masalah di antara Raju dan Rahul bukanlah urusan Preti Hal ini tentunya diluar dugaan polisi Dan setelah mendapatkan sedikit ancaman Preti pun bersaksi yang membuat Rahul ditangkap Yang terjadi sebenarnya Rahul dan Preti merupakan teman sekantor Walaupun menyukai gadis itu dan sering bersama-sama Tetapi Rahul belum berani menyatakan perasaannya Pada suatu waktu untuk membuat gadis itu terkesan Rahul mengatakan jika dia mengenal Raju Mendengar hal ini Preti yang merupakan penggemar berat sang DJ minta dikenalkan Rahul pun membawa sang pujaan ke rumah Raju Tetapi dia melupakan satu hal Jika abang iparnya adalah buaya darat berkedok helokiti Dan tidak butuh waktu lama Tanpa sepengetahuan Rahul Raju pun berhasil menggoda gadis itu Dengan modus andalannya Walaupun Rahul tahu Preti tidak bisa menari Tetapi dia menawari gadis itu Untuk bergabung dalam grup penarinya Preti sendiri tahu persis Dia tidak punya bakat menari Tetapi hanya dengan satu dekapan hangat sang DJ Dia menerima tawaran itu Setelah pelukan pertama itu Di hari-hari berikutnya Preti seolah menghindar dari Rahul Dia bahkan berhenti bekerja Untuk melanjutkan kuliah di jurusan perbankan Namun Rahul yang bucin Berusaha untuk menemui Preti kemanapun dia pergi Preti yang merasa risih melaporkan Rahul pada polisi Dengan tuduhan sebagai pengguntit Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut Bersama dengan Raju Rahul menemui Preti agar mencabut laporan tersebut Yang tentunya atas saran Raju Gadis itu pun mau mencabutnya Dengan syarat Rahul harus menjauhi Preti selamanya Pada tanggal 4 Januari di hari kejadian Rahul yang telah lama curiga Jika Preti dan Raju berselingkuh Bermaksud menemui pria itu Sepulang bekerja Untuk menanyakan secara langsung Hari itu setelah tim dancer selesai latihan Rani tinggal sebentar di rumah Raju Dan mereka pun bermesraan Beberapa jam setelah Rani pulang Pada jam 9.45 malam Sarita datang untuk menginap Yang 15 menit kemudian Saat mereka akan melakukan happy ending Tiba-tiba Sapna menelpon selama setengah jam Sebelum akhirnya bel pintu berbunyi Ketika mengetahui bahwa tamunya adalah Rahul Raju pun mengusir Sarita Yang kemudian kabur lewat jendela Rahul mengaku mendadak datang dari kantor Tanpa sempat memberi kabar Karena ponselnya ketinggalan di rumah Mereka ngobrol selama beberapa waktu Dan saat itu Raju minum sangat banyak Hingga ketika Rahul curhat tentang niatnya akan melamar Preti Saat itu Raju mentertawakannya Dia menasihati Rahul untuk melupakan gadis yang menurutnya tidak baik Bahkan menjelek-jelekkan Preti sebagai wanita matre yang tidak pernah puas dengan satu pria Menurut pengakuan Raju Preti juga menjelek-jelekkan Rahul Yang disebutnya sebagai pria membosankan dan psikopat yang selalu menguntitnya Semua pernyataan tersebut membuat Rahul terdiam Tetapi ketika mendengar bahwa Raju pernah menguji Preti dan mengajaknya menikah Serta mengganti namanya menjadi mumtas yang disetujui oleh gadis itu Seketika Rahul sangat marah dan merasa dikianati oleh Raju yang selama ini dia percayai Dia pun menikam Raju yang sedang mambora sebanyak 31 kali hingga tewas Dengan menggunakan sajam yang dibawanya dari rumah Setelahnya Rahul membersihkan diri dan mengganti pakaian di kamar mandi Agar tampak seperti perampokan Dia mengambil uang di lemari, tiga buah ponsel, serta kalung emas yang dipakai Raju saat itu Dia pun pergi dari sana dan membuang baju serta sajam ke dalam sebuah danau Rahul pun menjalani persidangan yang diadakan beberapa bulan setelahnya Dia difonis hukuman penjara selama 20 tahun tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat Pembunuhan tersebut bukan dendam atas perbuatan Raju pada kakaknya Melainkan karena pria itu juga telah merebut wanita pujaannya Rahul tidak pernah menyesali perbuatannya Baginya walaupun dia tidak bisa memiliki preti Paling tidak Raju pun juga tidak bisa memiliki gadis itu Menurutnya dia telah menyelamatkan banyak gadis-gadis Yang tentunya akan menjadi korban selanjutnya jika Raju masih hidup Dan sampai disini dulu cerita kita kali ini Semoga kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir Thank you, love you, have a nice day, and then See ya